Sementara itu DPP Partai Kebangkitan Bangsa masih belum mengeluarkan surat rekomendasi resmi untuk mendukung Anies Baswedan maju di kontestasi Pilgub Jakarta karena masih menghitung sejumlah langkah politik. Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar mengakui dinamika Pilkada di sejumlah daerah masih sangat tinggi. Mohaimin tidak menyebut daerah spesifik, namun dia menjelaskan ada sejumlah wilayah yang masih belum bisa diumumkan karena masih belum menemukan titik temu kesepakatan pasangan calon yang akan diusung. Lebih lanjut Mohaimin menyebut pengumuman surat keputusan akan dilakukan bertahap mengikuti dinamika kesepakatan kerjasama partai politik beserta sosok yang akan diusung. Ia juga membantah akan dicalonkan menjadi Cawagup Anies Baswedan di Jakarta karena ia sudah cukup banyak memikul tugas sebagai Ketua Umum Partai. Banyak daerah proses belum berjalan karena cocok-cocokan itu. Belum cocok, ada cocok. Itu nanti saya nggak bisa menyampaikan karena sangat macem-macem variasinya di desk itu. Makanya saya sudah off-lawes urusan kalian lah, aku bingung perkembangannya. Ada yang last minute, ada yang sudah siap. Kayak Lampung misalnya, perkembangan tiap hari berubah, tapi kabarnya minggu ini akan tuntas.